selamat menikmati ini dibentuk kapan dan tujuan pembentukannya itu apa ya? jadi gini, pembentukan tim Yuma Putri ini saya bentuk dari seminggu yang lalu baru hari ini saya uji coba saya kumpulin sekalian, saya pengen lihat skill-skill mereka nah, jadi Yuma Putri ini, saya pembentukan manajernya itu buat istri saya jadi kalau Yuma cowok, saya istri saya, kalau ini khusus buat istri saya nah, mungkin kenapa saya bentuk tim Yuma Putri jadi, siapa tahu kan sekarang itu lagi rame, bola-bola cewek siapa tahu sekarang Liga 1 pun pasti ada semua pemain-pemain Liga ceweknya, nah, sedangkan saya lagi ada kedekatan sama beberapa tim apalagi yang paling dekat sama tim Persita nah, dari situ kan saya bisa menyalurkan mereka-mereka kalau ada seleksi pemain Putri, bahkan pemain Liga 1 dari ya, mungkin yang paling dekat ya Persita yang lain-lain ya jadi bisa saya salurkan hobi-hobinya mereka siapa tahu kan rejeknya mereka masing-masing ya gitu nah, setelah dibentuk dan hari ini uji coba kalau boleh tahu nih langkah ke depannya itu apa aja sih yang akan diikuti oleh tim ini otomatis kalau udah saya bentuk kayak gini nanti saya tanya mereka mau fokus atau mau enggak kalau mau fokus saya pasti dukung apalagi kan istri saya yang megang otomatis kalau fokus mereka pasti ada turnamen saya mau ikutin terus nanti juga ada seminggu dua kali mungkin latihan mereka nanti bisa dipimpin sama MTOHA kalau enggak itu segitu canra saya udah komunikasi sama mereka berdua nah, harapannya dengan sepak bola putri apa nih Pak? harapan saya sih semoga makin sukses semuanya ini kan hal yang positif ya dibandingin daripada yang mereka jalur yang enggak positif kalau ini kan jalur positif mereka juga kan bisa sehat juga apalagi sekarang kan lagi rame Liga 1 semua pakai pemain-pemain wanita jadi mungkin nah ini hal yang bagus juga harus patut kita dukung juga sih ada berapa pemain sih yang menjadi yang ada di tim Yuma Pro ini sekarang sih kita baru ada sekitar 22 orang dan ke-22 ini nanti yang akan apa ya dibawa misalkan trofeo atau apa gitu ya ya itu tim itu jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati